Hai guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku masih akan mengulik tentang Korea Utara Sebenernya Korea Utara itu belum habis episode ceritanya Jadi disini aku akan membahas mengenai penjara Empat fakta mengenai penjara Korea Utara Siapa saja yang pernah masuk ke penjara itu Dan seperti apa, apakah benar penjara di Korea Utara itu Seperti liang lahat bagi para tahanannya Jadi sebelum kalian lanjut menonton video aku Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan subscribe channel aku Dan nyalakan post notification-nya Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya Nah, kalau berbicara mengenai si Korea Utara Memang tidak akan pernah ada habisnya Apalagi dia memiliki pemimpin yang sangat agung Yaitu Kim Jong-un Yang memang sering melakukan tindakan-tindakan yang nyeleneh gitu Yang menurut kita ini apaan sih yang dia lakukan Dan sekarang, kalau misalnya berbicara tentang penjara Mungkin penjara yang memang mengerikan itu ada di Korea Utara Jadi seperti kita masuk ke penjara itu seperti jajahan gitu loh Jadi yang aku dengar-dengar Setiap kita masuk penjara Ataupun menjadi tahanan di Korea Utara Di setiap harinya itu akan ada pemutaran Pemutaran video-video Pembantean Jika misalnya kita melanggar di Korea Utara Jadi itu kayaknya mengganggu fisikis dan mental kita Jadi setiap hari itu memang diputarkan Di layar Di penjara itu Tentang pembantean Ataupun pembunuhan di penjara Dan kalau misalnya kita sudah dibunuh Itu akan Tubuh-tubuh kita itu akan dilempar Dikasih makanan ke anjing Jadi tubuh kita yang udah mati itu dilempar ke anjing Dan anjingnya itu yang makan Gila kan sadis banget Jadi apa aja faktanya Ayo langsung kita cek ya Daripada fisik Psikologis yang lebih tertekan Nah berdasarkan pengakuan narapidana Yang berhasil lolos dari penjara Ini yang berhasil ya Biasanya rata-rata yang ingin meloloskan diri Dari penjara korut itu Tidak dikasih ampun Ini adalah merupakan pengakuan Dari narapidana yang berhasil lolos Jadi disana itu seperti yang aku bilang Karena kegiatan disana itu Lebih banyak fisikis kita yang diserang Daripada fisik kita Jadi fisikis kita itu Seperti pikiran kita itu Terus dihantui dengan hal-hal yang negatif Jadi itu bisa membuat kita gila Selama ada di penjara Lalu ketika kita sudah masuk nih Ke penjara di korut ini Setiap harinya itu tidak ada istirahat Yang ada itu hanya diintrogasi Dari pagi sampai malam Sampai kita mengakui kesalahannya kita Jadi kalau misalnya kita gak ngaku-ngaku Ya setiap hari itu bakalan dilakukan Introgasi-introgasi Sampai kita mengakui Kesalahan yang dilakukan oleh kita sendiri Nah hal itu Membuat narapidana itu Mentalnya sudah terganggu Sebelum diberikan hukuman yang sesungguhnya Jadi itu baru diintrogasi guys Kayak penyidik itu Belum lagi nanti dikasih hukuman-hukuman Misalnya kah dipukul atau apa Dan di setiap harinya Seperti yang aku bilang tadi itu Menayangkan video-video pembunuhan Yang memang mengganggu sekali Mental narapidana di dalam penjara tersebut Nah tujuannya untuk apa? Itu tujuannya katanya sih memberi efek Jera terhadap narapidana yang ada di penjara Jadi kalau misalnya kita sudah masuk di penjara court itu Ada tontonan Kayak tontonan bioskop gitu Dimana biasanya Tontonan video-video penembakan mati Terus dimakankan anjing Yang aku bilang tadi Tubuh kita dimakankan anjing Itu kan mempengaruhi Fisikis dan mental kita Sudah diintrogasi Kita gak salah Biasanya sih rata-rata Kesalahpahaman yang menyebabkan Orang-orang itu masuk narapidana Nah biasanya orang-orang itu adalah yang membantah Terus yang coba meloloskan diri Yang membantah si Kim Jong-un Itu rata-rata dijebaskan ke dalam penjara Kedua ada kerja paksa Menjadi rutinitas yang tidak bisa dielakan Terutama para narapidana politik Dan hukuman berat Itu merupakan salah satu kerja paksa Adalah salah satu agenda rutin Yang memang harus dikerjakan Mulai dari pagi hingga malam Dan para tahanan ini Mesti mengeruk hasil alam Korea Utara Tanpa bayaran sepeserpun Dan hanya diberikan makan Nah akibat kejadian ini Banyak banget narapidana Yang tewas hidupnya miris sekali Karena kan memang Terjadi dari pagi sampai malam Tidak dibayar sepeserpun Hanya dibayar makan Dan memang banyak banget yang meninggal Akibat kerja paksa ini Nah pertanyaannya Apakah tidak ada tim medis atau gimana Di saat itu ada tim medis ya guys Tapi tim medis itu memang Cukup membantu Tapi jumlahnya tidak banyak Jadi terbatas ada tim medis Di penjara di korun itu Nah kalaupun misalnya memang Sakitnya kita udah parah Itu akan dibebaskan Karena kan gak mau nanggung nih Gak mau nanggung biaya si pemerintahnya Jadi dibebaskan Tapi kalau misalnya ketahuan pura-pura sakit Itu bahaya banget Itu malah kita dibasmi habis-habisan Kalau misalnya kita ketahuan pura-pura sakit Yang ketiga Camp-camp yang dijuluki kematian Nah guys Ternyata di Korea Utara ini Ada kayak tempat-tempat Atau camp-camp gitu Yang dianggap paling sadis Jadi kalau misalnya kita masuk di camp ini Siapa sih yang handle-handleannya Seperti apa Apakah sadis atau biasa aja Itu ternyata ada pembagiannya Di Korea Utara Di penjara Korea Utara Nah guys Ternyata sudah banyak sekali nih Korban-korban jiwa Yang meninggal karena penyakit Ataupun jadi korban eksekusi Misalnya saya Camp 22 Nah camp 22-nya ini Merupakan Camp Yang ada di daerah tersebut Dan para tahanannya Diberlakukan Sangat tidak manusiawi Hampir setiap hari Ada adegan Kekerasan Yang terjadi Di sana Mulai dari Penyiksaan Pemerkosaan Dan beberapa Tindakan keji Di sana itu Memang sudah menjadi Tontonan sehari-hari Dan memang Merupakan Camp yang sangat Sadis Menurut aku ya Itu di penjara Atau memang memperlakukan Seseorang seperti Buddha Kayaknya sama aja Kalau misalnya kita di Indonesia Di penjara itu kan Hanya di hukum Di hukum memang Tidak bisa kemana Dan aktivitas-aktivitasnya Itu tidak seperti Di Korea Utara Aktivitas yang di Korea Utara Ini sudah sangat Memang Tindak kekerasan Ataupun Pelecehan Itu sangat Besar banget Nah mirisnya Petugas yang ada Di sana itu Juga bersikap Acuh Tak acuh guys Jadi di sana itu Kayak Dia Petugasnya Udah patuh aja Sama pemerintah Udah manut aja Sama pemerintah Oke lah Terserah Narapidana Mau ngapain aja Terserah Jadi dia itu Kayak kelihatan acuh-taacuh gitu Asalkan dia udah Taat sama peraturan Pemerintah yang ada di sana Yang keempat Lari adalah Jalan keluar Satu-satunya Namun Itu sangat berisiko Kalau misalnya Hukuman kita itu Ataupun Tindakan kita itu Dibilang seringan Itu sih Tidak terlalu lama Katanya sih Seperti itu Jadi Misalnya kita sudah masuk penjara itu Tinggal menunggu Selesai masa pidananya Udah bebas keluar Tapi Beda lagi nih Kalau misalnya Kalian bermasalah Di politik Ataupun di negara hukumnya itu Itu Akan lama guys Itu bisa aja Menjadi tahanan Yang siap-siap aja Kesana itu adalah Menyetor nyawa Jadi disana itu Kayak ada pembagiannya gitu Kalau misalnya Tindakan kalian itu Biasa aja Ya tinggal selesai masa pidana Tapi kalau misalnya Kalian itu berkecimpung Di dunia politik Yang berhubungan penentangan Politik itu Siap-siap aja Ke narapidana itu Bertujuan untuk Menyetor nyawa Lalu Apakah si narapidana ini Tidak berpikiran Untuk meloloskan diri Dari si penjara itu Semua tahanan disana itu Menurut aku Rata-rata Memang ingin Membebaskan diri Atau meloloskan diri Dengan cara kabur Tapi Itu memang juga Memiliki Keputusan yang sangat besar Jadi kalau misalnya Ketika kita kabur Oke kita lolos Oke berhasil Lolos misalnya Ke Korea Selatan Tapi kalau misalnya Kita berpikiran Berkeputusan Untuk kabur Tapi ketahuan Itu juga nyawa guys Kalau kabur nyawa Ketahuan juga nyawa Jadi sama-sama nyawa Dan beberapa Memang ada yang berhasil kabur Dan yang tidak berhasil kabur Itu yang memang Mati Nyawa taruhannya Nah yang berhasil kabur ini Biasanya Ia meminta bantuan Setelah melewati perbatasan itu Melewati perbatasan Nih kan kita kabur Ada perbatasan Korea Korea Utara Dan Korea Selatan Setelah melewati perbatasan itu Ia meminta bantuan Kepada Korea Selatan Biasanya sih Melalui Pesan-pesan khusus Kayak gitu Yang memang Harus punya Kenalan internang Di Korea Selatan Dan biasanya Orang-orang yang sudah berhasil Meloloskan diri Dari Korea Utara ini Tidak akan pernah Lagi Mau kembali Ke Korea Utara Jadi kalau misalnya Kembali lagi Ke Korea Utara Itu bakal nyawa Sebagai taruhannya Karena di pemimpin Kim Jong-un itu Jadi siapapun yang Berhianat Ataupun kabur Itu pasti ditandai Sama dia Seperti itulah Kurang lebihnya Gambaran dari penjara Di Korea Utara Yang memang memiliki Dua sisi Jadi dua sisi Yang dimaksud adalah Jika kita kesalahan Itu ringan Hanya menghabiskan Masa pidananya aja Tapi kalau misalnya Kalian menjadi Tahanan politik Itu siap-siap aja Kalian harus diberlakukan Sebagaimana Mestinya peraturan Yang ada di Nara pidana tersebut Jadi Gimana guys Apakah kalian tertarik Akan berkunjung lagi Ke Korea Utara Atau kalian ingin Melakukan hal-hal Gila di Korea Utara Siap-siap saja Kalian dihantui Dengan rasa sakit Yang memang Rata-rata orang bilang Itu kalau misalnya Masuk ke penjara Korut itu Seperti masuk ke neraka Mungkin bahkan Lebih kejam guys Karena memang Ada pelecehan Terus tindakan nyeleneh Ataupun pemerkosaan Yang terjadi Di penjara tersebut Oke guys Gimana Itulah tadi Empat fakta Mengenai penjara Yang ada di Korea Utara Seperti liang lahat Atau neraka Seperti orang-orang bilang Apakah kalian tertarik Mau berkunjung Ke Korea Utara Atau melakukan Hal-hal yang aneh Di sana Siap-siap saja Kalian memang Ditaklukkan oleh Si Kim Jong-un Karena di sana itu Memang petinggi agungnya Itu adalah Si Kim Jong-un Jadi sekian dulu Video cerita dari aku Semoga ini juga Menambah wawasan kalian Mengenai Korea Utara Dan Jangan lupa Untuk like, comment, share And subscribe channel aku Dan nyalakan post Biar kalian Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari aku selanjutnya Oke Bye-bye